Viral di media sosial Twitter, Tagar Tiga Anak Saya diperkosa. Dikutip dari Tribuntimur.com, postingan tersebut mengunggah curhatan seorang ibu tentang ketiga anaknya yang menjadi korban ruda paksa. Ia menyampaikan kekecewaan karena kasus yang telah ia laporkan ke kepolisian 2019 lalu telah dihentikan atau SP3. Menanggapi hal tersebut, Polda, Sulawesi Selatan memberikan penjelasan. Tagar Tiga Anak Saya diperkosa sedang menjadi trending di media sosial Twitter. Hingga Kamis 7 Oktober 2021, pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 10.200 cuitan diunggah dalam tagar tersebut. Postingan itu mengunggah curhatan seorang ibu berinisial RS di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ia menceritakan perjalanan kasus dugaan ruda paksa yang dialami ketiga anaknya pada 2016 lalu. RS menyebut pelaku ruda paksa tersebut adalah mantan suaminya, yaitu SU. RS mengungkit kembali kasus yang bergulir pada tahun 2019 tersebut. Diketahui RS telah melaporkan kasus tersebut pada tahun 2019. Namun, kasus itu telah dihentikan atau SP3 oleh pihak kepolisian karena dinilai tidak memiliki bukti yang kuat dari para korban setelah divisum. Menanggapi viralnya cuitan tentang kasus tersebut, Kabit Humas Polda, Sulawesi Selatan, Kombes Pol E. Zulpan, memberikan konfirmasi kepada jurnalis Tribun Timur.com. Ia membenarkan adanya surat penetapan penghentian penyidikan atau SP3 atas penanganan kasus dugaan ruda paksa tersebut. Ia mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya unsur pidana seperti yang dilaporkan RS ke Polres Luwu Timur. Pihaknya juga mengklaim adanya tudingan polisi tidak berpihak pada keadilan adalah tidak benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!